Menakjubkan inilah 20 manfaat buah pisang untuk kesehatan kita. Buah pisang adalah buah yang sangat unik. Buah ini dari suku Musaceae. Dan semua jenis buah pisang ini hampir semuanya berwarna kuning ketika sudah masang. Ya meskipun ada juga yang berwarna hijau, merah, unggu atau hitam. Dan buah pisang ini sebagai bahan pangan yang merupakan sumber energi atau karbohidrat dan mineral. Terutama adalah zat kalium. Buah pisang hampir banyak sekali terletak di daerah Malaysia, Asia Tenggara, Australia Tropica dan Papua. Oh ya karena di Indonesia adalah tempat yang sangat strategis maka buah pisang ini juga tumbuh subur. Sekali. Dan banyak juga lo yang sudah diekspor ke luar negeri. Dan para petani dan pengusaha buah pisang tumbuh subur di Indonesia. Kandungan gizi dan manfaat buah pisang bagi kesehatan. Sodium. Kalium potasium. 25% gula. Magnesium. Dan seng. 2% protein. Pisang mengandung 68% air. 1% lemak dan minyak. 1% serat selulosa. Pati dan asam tanin. Vitamin A300IU per 100 gram. Vitamin BB1. OO. B6. Dan 12.100 mg per 100 gram. Dan sedikit vitamin Z. Kalsium 100 mg per 100 gram. Fosfor. Besi. Persentase yang cukup dari vitamin D. Buah naga sangat beragam sekali dalam mengkonsumsinya. Ada yang dibuat keripik. Ada yang dibuat kerupuk sampai dibuat jus pisang. Dan tetap khasiat buah pisang nomor satulah. Manfaat buah pisang. 1. Memperlancar sistem pencernaan tubuh. Mengkonsumsi buah pisang secara rutin. Ternyata mampu untuk memberikan efek yang luar biasa bagi kesehatan usus Anda. Karena adanya kandungan vitamin C dan flavonoid yang bersifat antioksidan serta dapat mencegah. Proses oksidasi lemak. Kalium yang ada dalam buah pisang merupakan suatu tonik yang baik untuk kesehatan jantung. Dan serat pektin ini juga berfungsi dalam membantu menurunkan kolesterol dalam tubuh. 2. Menurunkan berat badan. Buah pisang adalah buah yang mudah sekali dalam mengkonsumsinya. Dan buah pisang ini dapat mengikat kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh yang nantinya akan dibuang. Dari dalam tubuh. Jika Anda sedang melakukan program diet. Cobalah untuk memasukkan buah pisang ini. Karena ketika memakannya. Perut akan cepat kenyang dan ketergantungan kita terhadap nasi karbohidrat sedikit akan berkurang. Dan diet pun suka sedih. 3. Meningkatkan kesehatan otak kita. Salah satu cara untuk menjaga otak kita tetap berfungsi baik adalah dengan rutin mengkonsumsi buah. Pisang. Karena ada kandungan antioksidan yang mampu menghilangkan radikal bebas. 4. Mengobati jerawat. Jerawat adalah musuh yang sangat menakutkan. Karena dengan adanya jerawat mampu menurunkan rasa percara diri kita. Jika Anda memiliki masalah dengan jerawat. Maka cepat-cepatlah untuk menangani proses ini. Karena kalau dibiarkan akan semakin berbahaya. Salah satu cara untuk mengobati jerawat adalah dengan membuat masker dalam buah pisang ini. Yang nantinya akan dipakai di muka atau wajah kita. Pakailah masker buah pisang ini secara rutin atau 3 kali seminggu. Karena hasil yang terbaik akan dihasilkan dari proses rutin. 5. Sumber energi alami. Rasa manis dalam buah pisang. Mampu menghasilkan kadar gula alami untuk tubuh kita. Yang nantinya mampu menjadi sumber energi. Jadinya tubuh tidak menjadi loyo dan semangat pun semakin membara. 6. Kayak kandungan vitamin dan serat. Salah satu keajaiban dari buah pisang adalah kandungan gizi buah ini. Karena buah pisang memiliki karboidrat 2 kali lipat lebih banyak dan 5 kali kandungan vitamin A. Daripada buah apel. Dan buah pisang memiliki potasium yang mencapai 400 mg. Ini sangat baik sekali dalam menjaga kesehatan jantung Anda. 7. Mengobati sembelit. Sembelit sangat berbahaya lo. Dan kalau tidak cepat-cepat diobati maka nanti akan semakin menyebar buruk keadaan usus Anda. Selain buah naga. Buah pisang juga sangat baik sekali dalam menyembuhkan penyakit sembelit ini. Karena dengan kandungan serat inilah yang mampu mengikat kotoran-kotoran dalam tubuh. Dan menyembuhkan sembelit tentunya. 8. Menghaluskan kulit wajah. Kalau kita rutin dalam memakaikan masker buah pisang untuk wajah kita. Maka secara tidak langsung akan membuat wajah kita semakin bersinar dan halus tentunya. Dan ini mampu menjadikan wajah kita menawan seutuhnya. 9. Mengatasi penyakit diabetes. Penyakit diabetes adalah penyakit yang mematikan. Penyakit ini sangat berbahaya. Dan indeks kematian juga hampir banyak disumbang oleh penyakit diabetes ini. Kalau Anda sedang mengalami penyakit ini. Yuk terapi dengan menggunakan buah pisang ini. Karena ada lo jenis buah pisang dari Gorontalo yang enak sekali yaitu Gorohu. Makanan ini adalah makanan yang dikukus dan dicampur dengan kelapa parut muda. Dan makanan ini adalah makanan tambahan bagi penderita diabetes. 10. Mengatasi anemia. Penyakit anemia adalah penyakit yang dikarenakan oleh kekurangan darah. Penyakit ini sangat berbahaya. Karena akan membuat orang pingsan atau tidak sadarkan diri. Jika Anda mengalami penyakit ini. Cobalah makan pisang sekitar 2 buah sehari. Karena buah pisang mengandung zat besi. Dan zat besi tersebut membuat darah kita kembali normal. 11. Menyahatkan tulang dan gigi. Kandungan buah pisang. Mengandung zat mangan yang cukup tinggi. Dan ini membuat nutrisi tulang dan gigi kita mendapatkan nutrisi yang baik. Dan itu membuat gigi dan tulang kita menjadi sehat dan kuat. 12. Menyeimbangan jumlah cairan dalam tubuh. Cairan dalam tubuh kita harus selalu dijaga. Karena kebanyakan tubuh kita terdiri dari banyaknya cairan. Dan kalau tidak dijaga maka akan membuat kita dehidrasi. Dan dehidrasi harus cepat diobati karena akan membahayakan diri. Dan untuk membuatnya normal adalah dengan mengkonsumsi buah yang mengandung kalium. Karena kalium mampu membuat cairan dalam tubuh itu kembali normal. Dan kabar baiknya adalah kalium ada dalam buah pisang. 13. Mencegah penyakit jantung. Buah pisang mengandung vitamin C dan flavonoid yang bersifat antioksidan. Ini berfungsi dapat mencegah proses oksidasi lemak. Dan tidak hanya itu saja zat kalium yang terkandung dalam buah pisang merupakan zat tonik untuk menjaga kesehatan jantung. Sehingga tidak akan mendapatkan gangguan atau serangan jantung. 14. Meningkatkan mood. Jika Anda lagi galau, yuk makan pisang hari ini. Karena fungsi dari buah pisang sama dengan coklat. Yang mana dipercaya dapat meningkatkan mood kita. Sehingga kalau kita memakannya setiap hari, maka kita akan ceria setiap hari. 15. Menyembuhkan luka bakar. Jika Anda mengalami luka bakar. Entah itu luka bakar serius atau tidak. Maka cobalah untuk mengobatinya secara alami. Salah satunya adalah dengan buah pisang ini. Dan caranya adalah dengan mengambil abu daun pisang lalu kemudian tambahkan minyak kelapa. Setelah itu oleskan pada kulit yang terkena luka bakar, maka akan sembuh secara alami tentunya. 16. Mengatasi gatal akibat gigitan nyamuk. Nyamuk adalah binatang yang sangat menganggu. Dan kalau nyamuk itu berjenis Aidosagepti, maka sangat berbahas sekali. Dan pastinya kita pernakan digigit oleh nyamuk. Dan setelah itu pasti akan gatal. Nah dengan mengoleskan kulit pisang ke bagian yang gatal secara perlahan-lahan, maka dengan sendirinya rasa gatal akan berkurang. 17. Memperlancar peredaran darah. Kandungan potasium dan kalium dalam buah pisang. Mampu memperlancar sirkulasi darah kita. Ini sangat bermanfaat buat asupan energi baik ke otak maupun ke kaki. Sehingga aktivitas kita sehari-hari dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Jika Anda tidak rutin menambahkan kandungan zat kalium dan potasium, maka akan terjadi gangguan dalam peredaran tubuh Anda. Seperti tersumbatnya peredaran darah. Atau matinya peredaran darah ini adalah cikal bakal dari penyakit struk. Nah yuk mulai sekarang kita makan buah pisang ya. 18. Mengurangi rasa sakit ketika haid. Rasa sakit haid memang tidak terperikan. Jika Anda nibuat kaum hawa lagi atau sedang mengalami tamu bulanan, pastikan jangan makan yang pedas-pedas. Karena akan berefek atau menambah rasa sakit ketika masa-masa menstruasi. Jika sakit itu semakin parah. Cobalah untuk mengkonsumsi pisang. Karena buah pisang dengan konstruk buah yang lunak mampu membuat atau mengurangi rasa sakit ketika sedang haid. 19. Mengurangi pembengkakan. Tingginya kadar vitamin B6 dalam buah pisang. Ternyata mampu membuat atau mengurangi pembengkakan. Dan tidak hanya itu saja, vitamin B6 mampu melindungi resiko diabetes. 20. Mengobati sakit mah. Penyakit mah adalah penyakit yang dihasilkan karena kurang atau terlambatnya makan. Sakit mah ini sangat menganggu. Karena rasa perihnya yang luar biasa sehingga mampu membuat tubuh kita lemas. Nah kalau Anda penderita sakit mah. Cobalah untuk rutin mengkonsumsi buah pisang ini. Karena dengan demikian, maka akan membuat usus Anda menjadi sehat. Menakjubkan inilah 20 manfaat buah pisang untuk kesehatan kita. Subscribe. Terima kasih diberita kesehatan tubuh. Terima kasih telah menonton!